Ketua Ombudsman Republik Indonesia Pada kesempatan tersebut, Rektor UIN Jakarta Dede Rosyada menyampaikan apresiasi serta mengucapkan terima kasihnya atas kehadiran Ketua Ombudsman Republik Indonesia, pimpinan dan anggota Senat, para mitra, serta seluruh sifitas akademika UIN Jakarta. Di tempat yang sama, Amzulian Rifai menyampaikan materinya tentang deradikalisasi yang terjadi di kampus, serta sedikit menjelaskan lembaga Ombudsman yang saat ini ia pimpin. Yang pertama, penetrasi ajaran intoleransi dan radikal telah masuk di kalangan ketidik. Ini hasil deset, kalangan profesional, mahasiswa dan pelajar. Yang kedua, ada indikasi kuat kalau gompok terdik terpapar ajaran intoleransi dan radikalisme. Yang ketiga, penetrasi itu masuk melalui kajian-kajian di tempat berjalan baga dakwar kampus dan penggiatan-penggiatan agama di sekolah. Nah, oleh karena itu, saya mencoba bicara dengan topik memperkuat jati diri kampus dari pengaruh radikalisasi menghadapi persaingan global. Kegiatan ini sendiri juga sebagai momen silaturahmi di antara karyawan UIN Jakarta, sebelum kembali bekerja seperti biasa, serta yang terakhir diselenggarakan pada masa kepemimpinan Dede Rusyada sebagai rektor UIN Jakarta. Selama ini, kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton!